Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan melanjutkan kembali perihal dokumen type yang ada di dalam aplikasi Aronium Untuk memulainya, seperti biasa, silakan kalian masuk ke dalam menu, lalu pilih Management Nah, kemudian, kalian pilih Dokumen, lalu pilih Tambah Nah, pada bagian Dokumen Type, di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bagian Expenses ya Yaitu Purcase Price dan juga Stock Retour gitu ya Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian Sales Nah, di dalamnya itu terdapat sub-dokumen lagi ya, yang terdiri dari Sales, Refound, dan juga Proforma Jadi singkatnya, dokumen Sales dan Refound ini itu sebenarnya sih sama saja ya Dengan kita melakukan proses transaksi penjualan pada bagian menu utama gitu di aplikasi Aronium ini Dan kalian bisa menggunakan dokumen Sales dan Refound ini itu untuk transaksi dengan skala besar gitu ya Misalnya, kalian melakukan penjualan kepada konsumen kalian yang juga sama-sama memiliki toko gitu Ya, meskipun sebenarnya sih cara ini itu sama dengan proses transaksi biasa Tetapi dengan melakukan dokumen Sales ini, pencatatan penjualan kita itu akan lebih rapih gitu ya Terutama ketika kita melakukan transaksi penjualan kepada konsumen secara spesifik Atau konsumen yang sudah menjadi langganan kita karena pembeliannya yang selalu dalam jumlah banyak gitu Nah, kemudian untuk bagian Proforma ini sama juga dengan quotation ya Atau kutipan penjualan gitu Jadi ketika ada konsumen baru yang menanyakan rincian harga dari masing-masing produk yang akan dia beli di toko kalian Nah, kalian itu bisa menggunakan dokumen Proforma ini untuk memperlihatkan rincian harga dari produk-produk yang akan dia beli gitu Oke, langsung saja ya ke cara bagaimana penggunaannya Jadi sebelum kalian menggunakan dokumen Type Sales, Rifon, dan Proforma Dipastikan terlebih dahulu kalian itu sudah menambahkan customernya gitu ya Bagaimana cara menambahkannya? Silahkan kalian pergi ke menu Customer and Supplier di sini Nah, kebetulan di sini saya sudah menambahkan satu customer baru gitu ya bernama Tokohaji Mangmur Jadi buat kalian yang belum menambahkan customernya silahkan kalian tekan tombol tambah saja di sini Lalu silahkan kalian isi saja ya kolom-kolom yang kosong ini Dan pastikan si switch customer ini itu dalam posisi on Kalau posisi seperti ini, on kan Nah, seperti itu Kalian juga bisa menambahkan diskon untuk customer yang kalian masukkan di sini gitu ya Misalnya si Tokohaji Mangmur ini itu setiap belanja itu sangat loyal banget gitu ya Belinya itu banyak-banyak terus Nah, jadi kalian bisa men-setting diskon untuk customer Tokohaji Mangmur Diskonnya bisa secara spesifik gitu ya Misalnya usus coklat silahkan kalian tambahkan Tinggal di double klik saja gitu ya Untuk contoh kali ini saya akan abaikan diskon loyal card dan juga payment di sini Jadi fokusnya hanya pada tab general saja di sini Oke, setelah kalian sudah berhasil mengisi semuanya silahkan kalian tekan tombol simpan di sini Baik, masuk lagi ke menu dokumen Tambah Oke Nah, misalnya Saya akan ini dulu deh ya Sebelum masuk ke caranya Saya akan melihat stoknya dulu Kita coklat Nah, misalnya si konsumen Tokohaji Mangmur ini Itu akan membeli item produk ini Agar rasa melon 65x10 gram gitu ya Misalnya anggap saja ini itu 4 satuannya dalam karton gitu ya Misalnya dia itu akan membeli 5 karton Melon 5 karton Dia akan beli agar rasa melon 5 karton Dan juga agar rasa melon yang 65x10 gram ini itu 5 karton Oke Kita masuk ke dokumen Tekan tambah Lalu pilih sales Tekan ok Dan jangan lupa Pelanggannya kita pilih yang Tokohaji Mangmur Kemudian dokumen eksternalnya Silahkan bisa kalian isi Ataupun bisa kalian abaikan saja ya Dibiarkan saja kosong juga Itu gak apa-apa Di sini saya akan mengisinya Dengan 2222 gitu ya Nah, misalnya si Tokohaji Mangmur tadi itu sudah membayar gitu ya Untuk membeli produk yang akan kita kirimkan gitu Tekan centang ini ya Switchnya itu diaktifkan gitu ya Sampai berwarna hijau seperti ini Nah, misalnya Tokohaji Mangmur itu tadi akan membeli agar rasa melon Sebanyak 5 karton Dan juga si agar rasa melon yang 65x10 gram itu 5 karton misalnya Tekan ok saja Nah, seperti ini ya Jika sudah, silahkan kalian bisa langsung menekan tombol simpan Atau tekan tombol arah panah seperti ini Lalu tekan simpan dan tutup Nah, maka ada keterangan seperti ini ya Dokumen sukses save Oke, kita lihat stoknya Jangan lupa untuk disegarkan ya Oke, disegarkan coklat Nah, bisa kita lihat inventory saya itu sudah berkurang gitu ya Karena tadi sudah ada penjualan sebanyak 5 karton Kalian juga bisa melihat historinya gitu ya Di sini dengan cara klik kanan Kemudian, stok history Kemudian, jangan lupa untuk disegarkan Nah, di sini ada ya Sales Tokohaji Mangmur Nah, seperti itu ya Kalian juga bisa melihat Stok historinya itu di sini ya Di dokumen Kemudian, dokumen type-nya Pilih untuk sales Lalu, cari Atau kalian juga bisa mencarinya secara spesifik gitu ya Tokohaji Mangmur misalnya Cari Nah, di sini sudah muncul ya Itemnya ini Oke, seperti itu Kemudian, untuk bagian refund Atau pengembalian barang gitu ya Nah, misalnya Si konsumen Tokohaji Mangmur ini itu Ingin mengembalikan kedua item ini Yang sebelumnya sudah kita kirim gitu Alasannya karena Barang ini itu pada saat pengiriman Itu rusak kemasan semua gitu ya Nah, si Tokohaji Mangmur ini itu Ingin mengembalikan Dua barang yang sebelumnya dia pesan Bagaimana caranya? Tentu saja gampang Silahkan kalian masuk ke dokumen kembali Kemudian, tekan tombol tambah Lalu, tinggal pilih refund di sini Tekan OK Oke Kemudian, pilih item yang sebelumnya sudah kita kirimkan ke Tokohaji Mangmur gitu ya Ini Sebanyak 5 karton Kemudian, yang ini Agar rasa melon 65 x 10 gram Sebanyak 5 karton Oke Nah, untuk bayarnya Misalnya silahkan saja di checklist gitu ya Atau di switch on kan gitu ya Untuk tanggalnya akan saya biarkan saja Kemudian, jangan lupa Pelanggannya kalian Rubah ke Tokohaji Mangmur Kemudian, dokumen eksternalnya Bisa kalian samakan saja Dengan dokumen eksternal yang sebelumnya kalian buat Di sales Atau bisa dibedakan juga Atau juga bisa diabaikan saja Dibiarkan kosong Itu tidak masalah ya Lalu, seperti biasa Tinggal tekan, simpan, dan tutup Oke Dokumen sudah berhasil dibuat Lalu, kita lihat stoknya gitu ya Nah, ini kan tadi sudah kepotong ya Karena ada penjualan sebanyak 5 karton Sekarang kita segarkan Kemudian, kita pilih kembali coklat Maka, inventory-nya itu akan kembali Seperti semula gitu ya Dan, kalian juga bisa melihat Stock history-nya di sini Dan, disegarkan Nah, jadi ada ya Sebelumnya itu Tokohaji Mangmur membeli Dan juga refund Nah, gitu ya Kemudian, kalian juga seperti biasa Bisa melihatnya itu di Dokumen seperti ini ya Misalnya, ininya ya Biarkan saja Tokohaji Mangmur Kemudian, ininya refund Cari Nah, disini ada ya Refound dokumen type-nya Oke, kurang lebih seperti itu ya Kemudian, ada lagi yang namanya Proforma tadi ya Jadi, misalnya ada konsumen baru Yang ingin menanyakan Rincian produk yang kita jual gitu Oke, bisa kita klik tambah Kemudian, pilih Proforma Kemudian, tekan OK di sini Lalu, misalnya si konsumen baru Yang ingin menanyakan produknya itu Misalnya, ingin menanyakan ini Produk ini Produk ini Dia itu nanyain Harga agar rasa melon 5 karton itu berapa Misalnya Masukkan saja 5 karton Dan juga agar rasa melon Yang 65 x 10 gram itu 5 karton berapa Oke, nah kemudian Jangan lupa dokumen eksternalnya 666 Misalnya Ya, pelanggannya misalnya Sama gitu ya Si Tokwaji Makmur Misalnya Kalau misalnya kalian punya pelanggan baru Silahkan kalian tambahkan terlebih dahulu ya Pelanggannya Oke, ini Biarkan saja Merah seperti ini ya Karena belum dibayar Soalnya kan statusnya Dia cuma nanya gitu kan Harga ini itu 5 karton berapa Dan ini 5 karton itu berapa Oke, setelah itu Tekan Simpan dan tutup Dokumen berhasil dibuat Nah, bedanya Kalau misalnya si Proforma tadi itu Dia tidak akan mempengaruhi Stock inventory yang kita miliki gitu ya Jadi disini itu dia tetap Nilainya Tidak berkurang Berbeda dengan Sales dan juga refund Gitu ya Karena si Sifat si Proforma itu Cuma sebagai draft aja gitu ya Oke, untuk nge-print ya Silahkan kalian masuk ke dokumen Kemudian kalian dokumen type-nya Pindahkan ke Proforma Nah, kemudian tekan cari Oke, disini sudah ada Tinggal di klik Lalu petinjau print misalnya Nah, nanti format laporannya itu akan seperti ini ya Jadi, hasil ini Hasil cetakan ini Itu nanti akan diberikan kepada konsumen Yang bernama Toko Haji Makmur Yang menanyakan harga Agar rasa melon 5 karton Dan juga agar rasa melon 65x10 5 karton itu berapa Jadi, silahkan kalian kirimkan gitu ya Dokumen ini ke si Toko Haji Makmur Apabila misalnya Toko Haji Makmur itu deal Oke, tidak apa-apa Saya beli Agar rasa melon 10 gram Dan juga agar rasa melon 65x10 Kalau misalnya dia jadi beli Ya, tinggal kita masuk ke dokumen kembali Kemudian sales Nah, terus kita buat lah Ini 5 Eh, sorry Ini 5 misalnya Dan juga ini 5 Ya, nah seperti itu Jadi, kurang lebih caranya sama seperti itu ya Oke, mungkin cukup sekian aja sih ya Video kali ini Tentang penjelasan Dokumen type Sales, refund Dan juga pro format Mungkin di video berikutnya Saya akan menjelaskan Bagian inventory Dan juga loss ya Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada yang ingin ditanyakan Atau kalian kebingungan gitu ya Dalam mengikuti video tutorial Yang saya bawakan ini Silahkan kalian Komen saja di kolom komentar video ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh